Selamat pagi, Narasi Pagi hadir kembali dengan rangkuman informasi terkini. Kali ini bersama aku Alia Cantika. Ada kabar pembagian bantuan langsung tunai atau BLT, BNPT yang ajukan pinjaman luar negeri dengan nominal fantastis, dan update kecelakaan maut truk di Bekasi. Dari luar negeri ada Rusia yang setop pasokan gas ke Eropa. Hmm, kenapa ya? Simak yuk informasi selengkapnya. Kemarin BLT BBM mulai disalurkan pemerintah nih. BLT ini cair perdana bagi masyarakat Papua. Kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama 4 bulan, per bulannya diberikan Rp150.000. Jadi totalnya Rp600.000. Dan diberikan 2 kali. Rp300.000. Hari ini telah dimulai di kantor pos Kabupaten Jayapura. Pembagian bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah dimulai perkemarin, Rabu 31 Agustus 2022. Pemberian BLT BBM ini dibagikan langsung oleh Presiden Jokowi di kantor posentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Turut hadir Mensos Tri Risma Harini dan Menteri BUMN Erick Thohir. Jokowi bilang pemberian BLT tujuannya sebagai bantalan sosial agar membantu daya beli masyarakat menjadi lebih baik saat terjadi lonjakan harga BBM di tengah ancaman krisis global. Total anggaran bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM ini sebesar Rp24,17 triliun. Dalam kesempatan itu, Jokowi menjelaskan kalau BLT BBM ini akan disalurkan dalam beberapa skema. Yang pertama, untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp12,4 triliun. Mekanismenya seperti ini. BLT akan disalurkan melalui Kemensos. Jumlah yang akan diterima masing-masing Rp600 ribu per orang. Pencairannya akan dilakukan bertahap selama 4 bulan melalui kantor pos seluruh Indonesia, di mana perbulannya akan diberikan sebesar Rp150 ribu. Skema berikutnya disalurkan melalui program subsidi upah buat Rp16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Masing-masing dapat bantuan sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun. Dan untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek dan bahkan nelayan juga akan diberikan bantuan sosial yang akan dilakukan pembayarannya oleh pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen dana transfer umum, yaitu DAU, dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi, yakni pertalite dan solar, memang sudah di depan mata. Kabarnya harga pertalite akan berada di kisaran Rp8.500 sampai Rp10.000 per liter. Kalau kata Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan sih, kenaikan harga BBM sampai sekarang masih menunggu keputusan Presiden Jokowi. Merespon sinyal kenaikan harga BBM ini, ekonom senior Faisal Basri menilai bantuan bansus itu masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan alokasi belanja pemerintah lainnya. Sebelumnya, sinyal kenaikan BBM juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan. Ia minta masyarakat agar bersiap-siap kalau nantinya Jokowi menaikan harga pertalite dan solar. Soalnya, subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun dinilai membebani APBN dan tidak tepat sasaran, karena justru banyak digunakan oleh warga yang mampu. Bansus untuk BBM sudah dibagikan ke masyarakat. Kita pantau terus ya bagaimana distribusinya biar tepat sasaran. Usul anggaran dana dari utang luar negeri buat anggaran operasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menuai kritik. Melaporkan dalam hal ini informasi terkait dengan usulan pinjaman luar negeri yang Rp2 triliun 328 miliar. Nah itu gak boleh. Bapak harus dalam negeri. Nasionalis. Tidak boleh dalam faktor pinjaman luar negeri loan-nya dari luar negeri, Pak. Karena Menteri Bapak Nas menyampaikan bahwa program untuk pinjaman luar negeri itu dikelola oleh bank dalam negeri. Kepala BNPT kena tegur dari Komisi 3 nih. Pasalnya, BNPT mengusulkan untuk bisa dapat pinjaman luar negeri sebesar 160 juta USD atau setara 2,3 triliun rupiah untuk anggaran BNPT tahun 2023. Hal itu disampaikan dalam rapat antara Komisi 3 DPR dan BNPT pada Rabu 31 Agustus 2022. Anggaran pinjaman ini rencananya akan digunakan BNPT untuk pengembangan teknologi seperti peralatan early warning system sebesar 514 miliar rupiah. Lalu, ada pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan serta kerjasama yang dianggarkan sebesar 397 miliar rupiah. Sementara yang terbesar, sejumlah 1,3 triliun rupiah dianggarkan buat pusat analisis dan pengendalian krisis. Tapi, usulan ini dikritik oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni. Ahmad Sahroni bilang, BNPT sebagai lembaga independen kudunya bebas dari intervensi dan gak boleh menggunakan dana asing dalam programnya. Menurut Sahroni, sebagai pimpinan lembaga bentukan negara yang nanganin tindak pidana terorisme, kepala BNPT kudunya punya jiwa nasionalis. Terlebih, ini untuk menanggulangi terorisme dan keamanan negara. Sebagai alternatif, Sahroni mengusulkan agar pinjaman datang dari skema kredit swasta asing melalui bank milik negara di luar negeri. Jadi, banknya tetap dari dalam negeri. Menanggapi hal itu, Kepala BNPT Komjenpol Boy Rafli Amar berjanji akan mengubah sumber pinjaman dari dalam negeri ke Kementerian Keuangan. Terima kasih, pimpinan. Segera kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan untuk merubah yang bersumber dari dalam negeri. Dan sebagai informasi lembaga keuangan yang ada pun nantinya akan kami ajak untuk bicara dengan Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdiri di tahun 2010. Dua tahun setelah berdiri, anggaran bagi lembaga ini adalah Rp89,6 miliar. Anggaran buat penanggulangan terorisme lewat BNPT ini meningkat hingga 7 kali lipatnya di tahun 2018. Kalau kita lihat anggaran BNPT dalam 5 tahun terakhir, sebenarnya anggarannya fluktuatif. Per 2022, anggaran BNPT dari APBN adalah Rp453,9 miliar. Jauh sebelum ini, persoalan soal anggaran BNPT juga pernah dikritik. Anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKB Dipo Nusantara menyebut banyak anggaran BNPT yang gak berfokus pada pencegahan. Melainkan lebih banyak melakukan kunjungan-kunjungan. Dilematis ya? Minta pinjaman ke asing gak boleh. Minta tambah sama negara juga gak dimungkinkan. Yang penting jangan kendor berantas kejahatan terorisnya ya. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah truk bermuatan besi tewaskan 11 orang. Sebagian besar diantaranya adalah anak-anak. Kecelakaan maut ini terjadi pada Rabu 31 Agustus 2022 di Jalan Sultan Agung, kilometer 28,5 Kota Bekasi. Nah asnya, lokasi kejadian berjarak sangat dekat dengan aktivitas anak-anak sekolah di SDN Kota Baru 2 dan 3. Berdasarkan keterangan dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Polatif Usman, truk mulanya menabrak halte yang berada di depan SD. Halte itu dipenuhi para murid yang tengah menuju jemputan sepulang sekolah. Selanjutnya, truk menabrak tiang tower komunikasi hingga roboh dan menimpa sejumlah kendaraan di sekitarnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, posisi personeling truk berada di gigi 3. Dan dugaan sementara, truk melaju dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Kapolsek Bekasi Kota, Kompol Salahudin bilang, insiden ini gak disebabkan oleh rem blong. Soalnya, truk masih bisa dapat dibawa tanpa gangguan rem saat dievakuasi. Sedangkan keterangan dari Dirgakung, Korlantas, Pori, Brikjen, Polaan, Suhanan, kecelakaan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti human error atau gagal pengereman karena overload. Diketahui saat ini supir dari truk naas tersebut telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Ini bukan kali pertama sih kasus kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan penuh kayak gini. Sebelumnya, kecelakaan fatal terjadi di Cibubur saat truk Pertamina menabrak sejumlah motor dan mobil pada Senin 18 Juli 2022 lalu. Dan pada Juni 2022 lalu juga ada 9 orang tewas dan korban luka berat dalam kecelakaan truk di Sumba Tengah NTT, Imbas Remblom. Pada bulan April 2022 juga ada kecelakaan maut yang melibatkan truk di Pegunungan Arfak, Papua Barat. Total ada 16 orang tewas dan 13 lainnya kritis. Bahaya sih emang kalau ada kendaraan dengan muatan melebihi batas. Dan sebenarnya udah ada aturannya tapi seringkali dilanggar dan gak ditindak tegas. Sama-sama aware deh ya dengan keselamatan berlalu lintas. Jangan sampai melanggar aturan yang membahayakan nyawa kita maupun orang lain. Udah 6 bulan sejak Perang Rusia dan Ukraina dimulai. Kini kabarnya Rusia bakal narik pasokan gas ke Perancis. Ada sederet persoalan nih yang bikin pasokan gas Rusia ke Eropa tersendak. Dan masalah ini bikin Eropa ketar-ketir karena dihantui krisis energi. Raksasa energi Rusia Gazprom bakal setop pasokan gas ke kelompok energi industri Perancis NG per kemarin 31 Agustus 2022. Hal itu imbas Gazprom gak menerima pembayaran penuh untuk gas yang dipasok ke NG sesuai kontrak. Pasalnya menurut hukum di Rusia, negara beruang merah itu melarang pemasok gas alam negara untuk memasok pengiriman gas ke pembeli asing jika belum melakukan pembayaran secara penuh dalam kurun waktu kontrak. Bukan kali ini saja Gazprom menyetop pasokan gas ke Eropa. Sebelumnya Polandia dan Bulgaria terdampak pemutusan gas ini di April lalu. Selain itu, Rusia juga akan melakukan pemeliharaan atas Nord Stream. Jalur gas Nord Stream 1 ini melewati sejumlah negara di antaranya Belgia, Norwegia, Belanda, dan Perancis. Ini menimbulkan kekhawatiran nih soalnya Eropa bakal segera memasuki musim dingin yang buat tagihan listrik makin mahal. Selain itu, pembatasan pasokan gas ke Eropa juga telah membuat harga gas melonjak lebih dari 400% sejak Agustus lalu. Ini imbas Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia berupa embargo minyak setelah invasi Rusia ke Ukraina. Atas hal ini, Uni Eropa sedang bersiap mengambil tindakan darurat untuk mereformasi pasar listrik guna mengendalikan harga yang melonjak. Tingkat penyimpanan gas di Eropa sudah mencapai 79,9% dari kapasitas di Uni Eropa. Tapi ini masih kurang dari target yakni 80%. Diketahui, krisis energi saat ini jauh lebih besar dari guncangan minyak pada 1970-an. Selain itu, kekurangan bahan bakar ini berpotensi berlangsung lebih lama. Imbasnya ada beberapa negara yang terdampak pemutusan pasokan gas, yakni di Bulgaria, Denmark, Finlandia, Belanda, Polandia, Italia, dan Jerman. Di Jerman, aliran Nord Stream 1 diproyeksikan akan berkurang hingga 80%. Pasalnya, Jerman bertumpu banget sama gas dari Rusia sebagai pengimpor setengah dari gas Rusia. Meski begitu, Menteri Ekonomi Jerman Robert Hebeck bilang bahwa perbaikan pipa gas hanya akal-akalan Putin yang mengurangi pasokan gas ke Eropa. Robert Hebeck lantas berambisi menggantikan impor gas Rusia pada pertengahan 2024. Atas hal ini pun, beberapa masyarakat Eropa rela memotong konsumsi energi, termasuk membatasi penggunaan peralatan listrik. Akan tetapi, risiko krisis energi bakal ditanggung sama negara-negara lebih kecil, kayak Makeda Dunia Utara, Bosnia, dan Moldova. Sementara Inggris mungkin akan lebih aman, soalnya setengah pasokan gasnya bersumber dari dalam negeri dan diimpor dari Norwegia dan Qatar. Begitu juga halnya di Spanyol, yang nggak masuk dalam daftar pelanggan utama Rusia, sebab stok gas Spanyol bertumpu pada gas kiriman dari Algezaer dan Amerika Serikat. Peperangan dan konflik politik global ini dampaknya kemana-mana ya. Ruwet nih kalau gini terus. Semoga segera berdamai deh ya, biar hidup tentram. Kabar tadi menutup rangkuman informasi terkini hari ini. Besok, Narsi Pagi akan hadir kembali pukul 8, live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Semangat dan selamat beraktifitas untuk hari ini ya. Bye! Sub indo by broth3rmax